Intro Baik, langsung saja kita mulai Untuk acara pertamanya, seperti biasa Kita marilah mendengar terlebih dahulu Sambutan atau penyejuk webinar ya Di awal-awal untuk membakar semangat kita Penyejuk tapi membakar gitu Seperti biasa dari Bapak Asep dan Bapak Agus Ketua dari Aksi dan Ketua dari Aksi Nampaknya kita akan ke Bapak Agus terlebih dahulu Selaku Ketua dari Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kepada Bapak Agus, apakah sudah hadir Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Mas Robi dan juga Bapak Narasumber ya, Pak Darno, Pak Jaga, Pak Anggitan Juga Bu Dina Dan juga Bapak Ibu peserta webinar Aku Pintar Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat dari guru Semoga guru Indonesia semakin bahagia Sehat dan tentunya sejahtera ya Jadi itu yang kita harapkan Pada kesempatan ini Ijinkan saya dari Asosiasi Pengawas Sekolah Mengucapkan banyak terima kasih Kerjasama dengan Aku Pintar Dan juga Narasumber kita yang hebat Pak Darno dari Bogor nih Yang terus memberasamai Pak Jaga juga Pak Anggi dan juga Ibu Dina Ibu Silvia Ningsih ya Dan juga teman-teman guru seluruh Indonesia Mudah-mudahan kita senantiasa Bisa membawa kebaikan ya Dari hari ke hari Dan juga kita selalu berkah Melaksanakan tugas Menjadi guru yang terus menginsip Indonesia Kita akan lanjut ke keynote speaker berikutnya Kepanutan kita berikutnya Yaitu ada Bapak Asep ya Selaku Ketua Umum dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Kepada Bapak Asep Pak Darno tempat dipersilakan Bapak Terima kasih Kubur sum-sum dikunyah-kunyah Dengan merata Assalamualaikum semuanya yang merata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jaga, Pak Darno, Pak Anggi Tiga serangkai hari ini Yang akan berbagi tentang transformasi Terutama pembelajaran Memang yang harus transformasi adalah pembelajaran hari ini Karena Apalagi yang dikerjakan Kecuan pembelajaran Karena konsep pembelajaran mereka kan fokusnya Hanya tiga yang dilayani Murid, murid, dan murid Udah semuanya berarti hanya pembelajaran Bagaimana transformasi itu Sehingga semua kerja-kerja kita Baik pengawas maupun kepala sekolah Bersatu padu menjadi trisula Sekarang itu ya Jadi bukan lagi ujung tombak itu ada di guru Jadi tombaknya sekarang ada tiga mata tombaknya Menjadi trisula Jadi kepala sekolah, pengawas, dan guru Itu adalah trisula tombaknya Yang harus sama-sama Melayani mereka Membeliakan mereka Menempatkan mereka pada posisi aktif belajar Jadi konsepnya Pembelajaran membelajarkan Yang di bukit datang menurun Yang di lembah datang daki Semuanya memang harus turun Untuk mencapai apa yang kita cari Kemudian semuanya bersatu padu Untuk menyampai Sampai pada titik Dimana kita punya cita-cita Di tahun 2045 Mencapai Indonesia memiliki generasi emas Dan itu adalah kita hari ini yang menggodoknya Emas-emas itu sekarang masih dalam butiran-butiran Dan batu-batu keras yang masih Bercampur segala hal Dan tugas kita sekarang memasah mereka Memisah-misahkan Dan akhirnya di 2045 Lahirlah emas-emas yang semerlang Yang akan membawa Indonesia Tidak hanya lagi menjadi sekedar singa Di Asia Tapi juga menjadi jawara di dunia Oke Anak Raja Makan Siri Sekian saja Terima kasih Baik Bapak dan Ibu Selanjutnya Kita akan Masuk ke acara inti Yaitu Top Show ya Kita diskusi bersama-sama Bersama para narasumber Dan moderator yang sudah hadir Namun sebelum dimulai Saya akan mengenalkan terlebih dahulu Moderator kita pada siang hari ini Saya izin untuk share screen Sudah tertampil ya Beliau adalah Moderator kita pada siang hari ini Bapak Anggi Indra G SPD PD Ini merupakan Kepala SMA Negeri Congayang Kabupaten Sumedang Untuk rewet pendidikan beliau S1 Pendidikan Kimia Di Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2000 Sampai dengan 2005 Untuk S2 nya Magister Pendidikan Kimia Di Universitas Pendidikan Indonesia 2013 Sampai dengan 2016 Untuk pengalamannya Ketua Komunitas Guru Belajar Kabupaten Sumedang 2018 Sampai dengan 2019 Untuk Selanjutnya Ada pengurus MKKS SMA Kabupaten Sumedang Pengurus DPC Aksi Kabupaten Sumedang Dan untuk prestasi Ibu Beliau Finalis Kepala Sekolah Berkinerja Terbaik LOTM Bulan Juli Pemerintah Provinsi Jawa Barat Itu untuk CV Dari Bapak Anggi Moderator pada siang hari ini Kita sapa dulu Bapak Angginya Selamat siang Bapak Anggi Selamat siang Selamat siang Bapak Pak Robi ya Betul Boleh dipanggil Pak Boleh dipanggil Mas Aja Pak Ini murid Bapak Iya boleh Bapak Sudah siap Bapak Anggi Untuk seru-seruan kita nih Merayat Pemerintah siang hari ini Baik Kalau begitu Baik Betul Bapak Anggi Baik Kalau begitu Waktu yang tepat Dipersilahkan Bapak Anggi Baik Baik Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Salam Selamat Selamat siang hari ini Selamat siang untuk Waktu Indonesia Barat Dan Juga Waktu Indonesia Tengah Untuk Waktu Indonesia Timur Mungkin sudah Jelang sore Salam sejahtera Untuk semuanya Para Bapak Ibu Jadi mungkin Apa namanya Komposisinya juga Bermacam-macam Ada dari Kalangan guru Kepala sekolah Dan pengawas Saya juga ingin Menyampaikan Selamat hari guru Untuk para guru Untuk kita semua Yang Berprofesi Sebagai guru Semoga kita tetap Bersemangat Untuk memberikan Karya-karya terbaik Untuk bangsa ini Melalui Pembelajaran Melalui bidang pendidikan Hari ini Tadi sudah disampaikan Oleh Kak Robi Atau Mas Robi Disini Bahwa Kita ada di acara Festival Guru Pintar Indonesia Ini kerjasama dari Aku Pintar Apsi dan Aksi Dalam webinar Hari Guru 2023 Yang Pada kesempatan ini Kita Kedatangan Dua orang Narasumber Bapak dan Ibu Semuanya Ini narasumber Kita yang pertama Adalah Bapak Dr. Sudarno SPD-MPD Dan Bapak Jakah Priyana Saya coba Bacakan dulu Mengenai Siti Bapak Dr. Sudarno SPD-MPD Beliau Adalah Seorang Pengawas SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Profesi Jawa Barat Beliau Menyam Pendidikan Formal Di D3 Ada D3-nya Di Teknologi Benih Budidia Pertanian Institut Pertanian Bogor Pada Tahun 1993 Sampai 1996 Kemudian Pendidikan S1 Beliau Di FKIP Biologi Pakuan Di Tahun 2001 Sampai 2004 Selanjutnya Beliau Melanjutkan Studi Pada Program Magister Di Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan 2011 Sampai 2013 Dan Puncak Pendidikan Formal Beliau S3 Manajemen Pendidikan Di Universitas Pakuan Pada Tahun 2014 2017 Pengamalan Bekerja Beliau Sebagai Guru Tentu Pengawas Berasal Dari Guru SMP SMA Islam Pamudiluhur Pemijahan Kabupaten Bogor Dari Tahun 1997 Sampai 2008 Kemudian Menjadi Guru SMP Negeri 2 Sibung Bulang Kabupaten Bogor Tahun 2008 Sampai 2021 Sampai Sekarang Beliau Masih Menjabat Sebagai Dosen Tamu Di STAI Al Awliya Bogor Dan Apa namanya Jabatan Sekarang Atau Pekerjaan Beliau Sekarang Adalah Sebagai Pengawas SMP Dari 2022 Sampai Sekarang Aktivitas Lainnya Beliau Juga Sebagai Pengajar Praktik Untuk Salon Guru Penggerak Angkatan 1 Pemdikbud Di Tahun 2020 2021 Sebagai Fasilitator Salon Guru Penggerak Angkatan 5 Di Tahun 2022 Sebagai Instruktur Salon Guru Penggerak Di Tahun 2023 Sekarang Yang Terbaru Fasilitator Modul Ajar Kulitur Merdeka Dirjen GTK Kemedikbud 2023 Banyak Sekali Nanti Kita Bisa Menggali Dari Pengalaman Pengalaman Pak Darno Narasumber Yang kedua Bapak Jakra Afriana Beliau Adalah Seorang Kepala Sekolah Di SMP Negeri 3 Satap Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kelimantan Barat Pengalaman Beliau Ini Pendidikan S1 Di Pendidikan Fisika FKIP Kuntan Di 2004 Sampai 2008 Selanjutnya Pendidikan S2 Di Pendidikan IPA Sekolah Pasar Sarjana UPI Bandung Di 2014 Sampai 2016 Kita Barengan Kayaknya Belulusnya Di Tahun 2016 Prestasi Beliau Banyak Sekali Prestasinya Bapak Ibu Semuanya Bisa Kita Perhatikan Dari Mulai Guru Berprestasi Nasional Di Tahun 2018 Kemudian Second Nomony Di Sihajar Wacara Award Program Simeo Kitab In Science Di Tahun 2018 Beliau Pernah Mengikuti Short Cause Keluar Negeri Di China University Mining And Technology Di 2019 Beliau Juga Sebagai Finalis Lomba Model Pemanfaatan Rumah Belajar Dan M Edukasi Di Tahun 2020 Finalis Guru SMP Inspiratif Tingkat Nasional Tahun 2020 Finalis Kepala SMP Inspiratif Tingkat Nasional Di Tahun 2022 Yakin Sekali Bahwa Indonesia Akan Ada Pada Posisi Empat Besar Negara Adidaya Negara Adidaya Di Dunia Ini Selain Ada Amerika Serikat Kemudian China Ada India Dan Yang keempatnya Adalah Indonesia Nah Tentu Harapan-harapan Tersebut Ini Perlu Sekali Mendapat Dukungan Perlu Sekali Mendapat Perhatian Terutama Di Bidang Pendidikan Dimana Dalam Setiap Kajian-kajian Mengenai Indonesia Emas Yang Paling Banyak Disorot Adalah Bagaimana Mengubah Mentransformasi Pendidikan Yang Selama Ini Dilaksanakan Indonesia Melalui Sistem Pendidikan Nasional Untuk Bisa Membuat Fondasi Untuk Bisa Menuju Kepada Indonesia Emas Di Tahun 2045 Baiklah Bapak-Ibu Agar Tidak Membuat Apa Namanya Waktu Kita Terbang Percuma Kita Langsung Saja Lanjutkan Diskusi Ini Atau Kita Mulai Saja Diskusi Para Narasumber Pak Sudarno Sudah Bisa Mendengar Suara Saya Ya Siap Pak Anggi Siap Halo Ya Halo Siap Pak Sudarno Sehat Alhamdulillah Pak Jaka Gimana Pak Jaka Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Anggi Gimana Kepernyanyi Pak Anggi Alhamdulillah 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 Baik Kepernyanyi Pak Kita Lanjut Pak Ibu Pertanyaan Pertama Mungkin Saya Sampaikan Ke Pak Sudarno Pak Sudarno Sebagai Seorang Pengawas Ini Bapak Sebagai Seorang Pengawas Apa Yang Akan Bapak Coba Gambarkan Jika Ditanya Mengenai Kondisi Pendidikan Saat Ini Pak Baik Terima Kasih Pak Anggi Siap Pak Anggi Izinkan Saya Menyapa Bapak Ibu Guru Semua Pak Anggi Semoga Sehat Selalu Bahagia Dan Semangat Selalu Menjalankan Profesinya Selamat Hari Guru Bapak Ibu Sukses Bapak Ibu Yang Terhormat Pak Ketua Aksi Bapak Ketua Aksi Bapak Ibu Semua Teman-teman Rekan Pengawas Bapak Ibu Terima Kasih Atas Kehadirannya Baik Bapak Ibu Saya akan menjawab Dari Pertanyaan Pak Anggi Tadi Gambaran Tentang Pendidikan Kita Bapak Ibu Saat Ini Bapak Ibu Secara Umum Pendidikan Kita Indonesia Itu Sedang Proses Menuju Transformasi Di Semua Bidang Melalui Program Kebijakan Merdeka Belajar Untuk Memujudkan SDM Unggul Yang Memiliki Profil Belajar Pancasila Bapak Ibu Jadi Masih Proses Bapak Ibu Sedang Menuju Itu Ini Saya Katakan Demikian Di Lapangan Bapak Ibu Itu Tampak Sudah Adanya Kolaborasi Bapak Ibu Kolaborasi Para Pemangku Pendidikan Mulai Dari Pusat Bapak Ibu Dari Kementerian Kemudian Sampai Ketinggal Daerah Bapak Ibu Adanya Kolaborasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendidikan Juga Ada Kesempatan Belajar Dan Penyelesaian Masalah Dikolaborasikan Dengan Baik Nah Bapak Ibu Untuk Itu Saya Selaku Pengawas Mengharapkan Bapak Ibu Kebijakan Ini Yang Sudah Baik Bapak Ibu Walaupun Masih Proses Yuk Mari Sama-sama Kita Program Guru Penggerak Program Sekolah Penggerak Bapak Ibu Termasuk Yang IKM Itu Bapak Ibu Mari Kita Lanjutkan Kedepan Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Kalau Dilihat Dari Dampak Layanan Kepada Masyarakat Ya Di Lapangan Selaku Pengawas Sudah Memantau Itu Sudah Nyata Terlihat Bapak Ibu Itu Nyata Dari Layanan Proses Pembelajaran Sekarang Kan Guru Sebagai Diawali Sekolah Penggerak Guru Penggerak Yang Berbiak Menyenangkan Semua Bapak Ibu Guru Tapi Atmosfer Itu Sudah Bisa Dirasakan Bapak Ibu Memang Kalau Dilihat Kedepan Kebutuhan Masyarakat Di era Milenial Luar Biasa Masyarakat Minta Layanan Bapak Ibu Semoga Kita Semua Nanti Siap Melayani Itu Sehingga Murid Murid Kita Generasi Emas 2045 Itu Bisa Tercapai Jadi Bapak Ibu Pak Anggi Simpulannya Gambaran Pendidikan Kita Proses Mulai Baik Kalau Dikasih Angka Mungkin 75 70 Kalau 0 Sampai 10 Baru 7 Belum Sampai 0 Sampai Seperti Demikian Pak Anggi Baik Terima kasih Pak Selanjutnya Mungkin Saya Sombatannya Ke Pak Jaka Pak Jaka Sebagai Kepala Sekolah Tadi Kita Lihat Dari Siti Pak Jaka Beliau Kepala Sekolah Inspiratif Tentu Ini Banyak Menginspirasi Selain Kepala Sekolah Yang Paling Pasti Adalah Guru Gurunya Di Sekolah Pak Jaka Sebagai Kepala Sekolah Inspiratif Menurut Bapak Bagaimana Mutu Guru Saat Ini Pak Berkaitan Tadi Dengan Pertanyaan Yang Saya Tanya Tentang Pendidikan Saat Ini Apakah Mutu Guru Sudah Siap Nanti Untuk Menghadapi Berbagai Transformasi Pendidikan Yang Diharapkan Seperti Itu Untuk Menuju Indonesia Mas Bagaimana Pak Baik Terima Kasih Pak Anggi Bapak Ibu Kan Guru Pengawas Sekolah Sekolah Baik Sekolah Maupun Pengawas Kemudian Ada Tadi Ketua Aksi Bapak Kemudian Ada Ketua Aksi Bapak Asep Tertip Bapak Saya Hormati Terima Kasih Atas Kesempatan Juga Dari Aku Pintar Telah Memfasilitasi Dan Mengundang Saya Tergejir Sehingga Bisa Diundang Sebagai Di sini Berbagi Saja Berbagi Ketemu Pak Sudarno Mas Robi Mbak Tina Terima Kasih Terkait Dengan Bincang Kita Pada hari Tentang Repertasi Pendidikan Indonesia Mas 2045 Ini adalah Sebuah Rengkara besar Kita Yang dimulai Dari Pendidikan Yang dimulai Dari Guru Yang ada Diktas Plus Jadi Kalau Mutu guru Sekarang Kalau kita Lihat Sebenarnya Kualitas guru Kita Tidak Kalah Sudah Siap Hanya Saja Sudah Belajar Lagi Perlu belajar Lagi Waktu Dulu Ketika Karena guru Sekarang Wajibnya S1 Sudah 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 Tentu ilmu S1 Dulu Harus Di upgrade Bagaimana Sebuah Computer Bagaimana Sebuah HP Yang Sekarang Bertransformasi Jadi Guru Juga Harus Bertransformasi Dasarnya Ketika mereka Atau kita Dulu Sebagai guru Pak Sebelum Menjadi Kepala Sekolah Pengawas Seorang guru Dan siap Menjadi guru Lagi Tentu Dasar Kemampuan Kita Tentu S1 Di Kependidikan Agar Ini Sebuah Perubahan Yang terjadi Ini Harus Kita Ikuti Sesuai Perkembangan Zaman Kodrat Zaman Kodrat Alam Sehingga Memang Guru Sudah Relevan Kompetensi Guru Sudah Relevan Hanya Saja Perlu Continuous Learning Belajar Hal-hal Baru Yang Kenapa Karena Teknologi Saja Berkembang Jadi Sebenarnya Kita Kita Menghadapi Sesuatu Yang Selalu Berubah Sehingga Kita Harus Siap Belajar Hal-hal Baru Menghadapi Perubahan Perubahan Bisa Jadi Ketidak Pasti Yang Dihadapi Oleh guru Maupun Siswa Nanti Ketika Mereka Setelah Tamat Sekolah Ternyata Apa Yang Dipelajari Itu Selalu Terjadi Perubahan Sehingga Kita Mempersiapkan Siswa Kita Untuk Siap Menghadapi Sebuah Perubahan Baik Itu Juga Gurunya Bagaimana Dengan Kesiapan Guru Kita Menghadapi Transformasi Pendidikan Tentu Dari Polosok Negeri Daerah Di Ujung Sampai Kota Kita Bersama Sama Guru Harus Selalu Belajar Halal Baru Berkolaborasi Intinya Di sana Untuk Menghadapi Perubahan Itu Sendiri Jadi Guru Harus Terus Belajar Menghadapi Perubahan Perubahan Yang Terjadi Ini Sebuah Kesejaan Untuk Kita Kita Harus Permah Kepala Sekolah Harus Tetap Terus Belajar Karena Menghadapi Transformasi Ini Tentu Kita Harus Merubah Mensetnya Mungkin Itu Dulu Kita Terus Berkembang Di Pembicaraan Kita Saya Takutnya Kelajuan Terima kasih Pak Jaka Dan Pak Sudarno Ini Di awal-awal Kita Sudah Banyak Ngomong Tentang Transformasi Kita Selalu Diajak Untuk Berubah Tadi Dikatakan Menurut Pak Sudarno Bahwa Pendidikan Kita Sudah Mengarah Ke arah Yang Sudah Sesuai Sudah Mulai On the track Kemudian Bapak Ibu Gurunya Dilihat Dari Buku Guru Menurut Pak Jaka Ini Sudah Sudah Mau Berubah Sudah Mau Bertransformasi Dan Siap Untuk Mengikuti Transformasi Mulai Mulai Panas Nanti Kita Gali Lebih Dalam Tentang Transformasi Pendidikan Selanjutnya Saya lanjutkan Pak Sudarno Ini Saya Pengen Gali Terus Dari Sisi Pengawasan Dari Sisi Pengawas Apakah Bagaimana Peran Yang Sudah Sudah Dan Akan Coba Dilakukan Oleh Pengawas Dalam Mempersiapkan Dan Merawat Pendidikan Untuk Menyongsong Indonesia Baik Pak Anggi Dan Bapak Ibu Semua Di Seluruh Tanah Air Bapak Ibu Untuk Peran Pengawas Bapak Ibu Yang Sudah Dilakukan Memang Awalnya Sebelum Turun Perdujen Yang Baru Para Pengawas Itu Bekerja Sesuai Dengan Tupok Sinya Yaitu Melakukan Pemantauan 8 Standar Nasional Bapak Ibu Kemudian Supervisi Managerial Akademik Kemudian Juga Melakukan Evaluasi Kinerja Di Sekolah Binaan Kemudian Juga Pengembangan Profesionalisme Baik Kepala Sekolah Maupun Guru-gurunya Nah Ditambah Juga Dengan Pendampingan Dan Pemberdayaan Sekolah Nah Yang Kelima Ini Akan Difokuskan Nanti Kedepan Jadi Pengawas Itu Berubah Tupoksi Jadi Tambahan Ada Tambahan Sebagai Pengawas Pendamping Pendamping Sekolah Binaan Nah Bapak Ibu Sesuai Dengan Perdirjen Yang Terbaru 4831 Itu Maka Nanti Kedepannya Pengawas Lebih Fokus Kepada Pendampingan Dan Pemberdayaan Pada Sekolah Binaan Nah Kegiatan Pendampingan Itu Maksudnya Membersamai Pak Jaka Para Kepala Sekolah Dan Bapak Ibu Guru Jadi Membersamai Dalam rangka Menggolokan Menggolokan Programnya Misalnya Kedepan Nanti Membuat Kita Perencanaan Pak Jadi Perencanaan Misalnya Mendampingi Program Capsec Seperti apa Sama-sama Pak Kita Kolaborasi Kemudian Nanti Pendampingan Pelaksanaannya Sampai Ke Pelaporannya Seperti itu Rencananya Kalau Di Perk Dirijen Itu Memang Ada Disebutkan Pak Teknis Teknis Memang Sudah Jelas Nanti Kami Mendampingi Capsec Misalnya Membuat Menyusun Program Kerja Anggaran Berbasis Korp Pendidikan Kemudian Mendampingi Capsec Melaksanakan Strategi Metodi Pembelajaran Berdiferensiasi Kemudian Membersamai Juga Mengembangkan KUSP Kurikulum Operasional Sekolah Dan Lain-lain Sampai Program Kepada Komite Juga Pak Nanti Kami Juga Ingin Membersamai Para Sekolah Dan Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Memang Wajah Baru Pengawas Sekarang Dengan Perderijen Baru Ini Tidak Lagi Mungkin Ada Kesan Apa Namanya Sangar Atau Gimana Pengawas Itu Kemudian Tidak Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Sesuai Dengan Sekolah Penggerak Guru Penggerak Kita Diwarnai Itu Dan Sekarang Reputemen Daripada Pengawas Itu Dari Guru Penggerak Itu Sudah Diatur Regulasinya Bapak Ibu Mudah-mudahan Nanti Dengan Bergeser Bapak Ibu Kami Ijinkan Membersamai Bapak Ibu Ayo Sama-sama Nanti Dengan Coaching Dan Sebagainya Bapak Ibu Sekolah Binaan Bisa Pengawas Datang Ke Sekolah Bapak Ibu Kita Sama-sama Itu Pak Anggi Kedepannya Menarik Dengan Peran Dan Fungsi Dari Pengawas Ada Tambahan Bahwa Pengawas Akan Membersamai Pengawas Akan Membersamai Sekolah Dampingi Sekolah Sekolah Juga Guru-gurunya Dalam Menyongsong Tadi program-program Yang kita susun Untuk mencapai Yang menarik lagi Ada kolaborasi Tadi Pak Sudah disentuh Tapi saya Simpan dulu Pak Kolaborasinya Saya Semper Oke Pak Jaka Dulu nih Pak Jaka nih Kalau tadi kan Sudah disinggung-singgung Tuh Apa namanya Guru Katanya Keterampilannya Atau kemampuannya Sudah siap Sudah siap Mau berubah Sudah siap Mau Bercoba Menghadapi Tantangan-tantangan Perubahan Zaman Ini harus siap Pertanyaan itu Ini coba Kira-kira Menurut Pak Jaka sebagai Kepala-sekolah Melihat Guru-guru Minimalnya Di sekolah Bapak sendiri Kemudian Bapak juga Sudah Keliling-keliling Seperti itu Skill apa Pak Yang memang Dibutuhkan oleh Guru-guru Sekarang itu Dalam menghadapi Transformasi Peridikan di Masa yang Datang Dan ini Untuk Mendapatkan skill Tersebut itu Harus kemana nih Harus kemana Harus bagaimana Beliau itu Untuk bisa Memperkaya skill Tadi Silahkan Baik Terima kasih Pak Anggi Jadi Benar tadi Dikatakan oleh Pak Masif Bahwa Bahan tadi Fungsi pengawas Sebagai pendamping Pendamping Di sekolah Di Trisula Pengawas Ada Kepala sekolah Dan Guru Nah Ini kalau bergerak Bersama Berkolaborasi Itu akan Menjadikan Gerak serentak Yang terjadi Bergerak Bersama Nah Ini menyusung Tadi Transportasi Pendidikan Kita ini Tentu Akan Percepatan Jadi Di setiap Satu Pendidikan Juga akan Bergerak Bergerak Melalui tadi Ada program-program Merdeka Belajar Tadi Transformasi Yang kita Lakukan Merdeka Belajar Ego Siti Guru Penggeraknya Kemudian Kepala Sekolah Penggerak Sekolah Penggerak Kemudian Ada Perencanaan Berbasis Data Sebagian Yang ada 26 Jadi Semuanya Kalau ini Diterapkan Atau dilaksanakan Tentu Akan Terjadi Percepatan Nah Skill apa sih Yang kita Yang dibutuhkan oleh guru Sebenarnya Guru kita Tinggal Diberi ruang Untuk berkolaborasi Yang paling dekat Itu belajar Di satuan pendidikan Melalui komunitas Kekunus Belajar Bagaimana Hal-hal baru tadi Apabila Dishare Bagaimana Seorang guru penggerak Yang ada di sekolah Di satuan pendidikan Bisa berbagi Dengan Rekan-rekan Yang ada di sekolah Itu Akan Sangat Berdampak Karena Melihat contoh Melihat praktik Bayi yang dilakukan Dan ini Sangat terasa Di pendidikan Guru penggerak Karena di sekolah Saya juga Punya Dua Guru penggerak Dan saya minta Untuk berbagi Hal-hal baru Yang dapatkan Dari penjutan guru penggerak Untuk Dishare Di satu sekolah Dan salah satu Diferensiasi Yang pernah kita terapkan Dari tahun lalu Untuk belajar dulu Diferensiasi Bagaimana Guru penggerak Ini Luar biasa Rasanya Dirasakan oleh teman-teman Yang pada intinya Itu adalah Merubah Mainset tadi Mainset guru-guru Itu yang paling penting Sebenarnya Harus kita Rubah dulu Mainset guru Untuk terus belajar Terus Super gitu ya Jadi Ada istilah Kemarin Waktu di webinar Yang lain Bukan superman Tapi superteam Superteam itu Yang membuat Kelaburasi itu Menjadi kuat Jadi Dengan Dengan berbasis Inquiry atau Menjadi problem Solver Jadi nantinya Jika guru Punya Masalah Yang harus dihadapi Bagaimana Masalah itu Bisa dihadapi Sehingga Nanti Kopotensi Atau skill itu Akan sama Didapatkan Sekarang banyak Platform yang bisa Digunakan Untuk belajar Banyak Cara-cara Cara Mandiri Autodesk Bisa kita cari Karena Keterbukaan Informasi Kemudian digitalisasi Sekarang yang Begitu luas Teknologi Jadi Di sekolah pun Kita bisa belajar Sendiri Setelah Mandiri Tetapi Bagaimanapun Kalau di Satuan Pendidikan Perlu Peran Transformasi Kepala Sekolah Untuk Menggerakkan Guru-guru Kalau guru Sudah bergerak Bagaimana Menggerakkan guru-guru Yang lain Kemudian Di Satuan Pendidikan Ada Kepala Sekolah Yang juga Bertransformasi Bagaimana Memanage Guru-guru Yang ada di sana Belajar bersama Di komunitas Kombel-kombel Di Satuan Pendidikan Itu Justru Dengan Banyaknya komunitas Belajar Di Satuan Pendidikan Ini akan membuat Skill tadi Bertambah Pengertuan guru Bertambah Kemudian Praktik-praktik Baik Akan banyak sekali Dapatkan Yang bisa Menginspirasi Di daerah-daerah 3T Misalnya Kemudian Ada daerah-daerah Yang Secara Teknologi Masih Kurang Misalnya Jadi Saling berbagi Saling berbagi Jadi tidak hanya milik Sekolah-sekolah yang bagus Sekolah hebat Yang favorit Tapi bagaimana juga Ini menjadi Ladang untuk Saling belajar Saling melengkapi Kebetulan Kami di daerah 3T Kemarin Ikut yang Apresiasi KSPSP Jadi Ternyata Masih banyak Daerah-daerah Yang Belum punya listrik Belum punya internet Tapi Bisa Berbagi Satu sama lain Berkolaborasi Nah itu Luar biasa Ternyata Yang lebih Kurang Fasilitasnya Dari kita Juga banyak Jadi mereka bisa Keluar Mereka bisa Meningkatkan Skill mereka Dengan cara Tadi Dengan cara-cara Yang sederhana Saja Dengan sharing Antara teman Di satu sekolah Dengan sekolah Yang terdekat Itu akan sangat Terasa sekali Jadi Intinya Mindset guru itu Mau berubah dulu Mau belajar dulu Dan adaptif Melihat Perubahan-perubahan Yang terjadi Bisa Menyiasati Bisa Menarik pelajaran Sehingga Nanti Pada akhirnya Apa yang Menjadi muaranya Yang disebutkan Tadi oleh Pak Asad Murid-murid Dan murid Jadi kalau guru Bercerita dengan murid Nah itu Tanda-tanda kita Menuju ke Merdeka Belajar Tadi Ketika kepala sekolah Juga bercerita Tentang murid-muridnya Bagaimana Keluar dari masalah Yang telah ada Memberikan solusi Bagaimana Pembelajaran Yang harus dilakukan Bertransformasi Tadi Kemudian Begitu juga Pengawas nantinya Sama-sama juga Bercerita bagaimana Kepembelajaran Di siti Ketua pendidikan Nah itu Menjadi penting Ini menjadi bagian Yang harus kita Menjadi budaya Menjadi budaya Bahwa Guru-guru selalu Berfokus pada Pembelajaran Di kelas Bagaimana Membuat Pembelajaran Yang menyenangkan Membuat Pembelajaran Yang Membahagia Murid-muridnya Sekala-sekala-sekala Membahagia Guru-gurunya Mungkin itu saja Dulu Pak Anggi Saya Ya Aduh Ini makin 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 Bikin Yang lain Pada Pengen komentar Ini Pak Ahirman Sudah angkat tangan Pak Roby Pak Ahirman Kalau mau Apa namanya Berkomentar Atau Menyampaikan pendapat Nanti kita Ada sesinya Di Sesi Tanya jawab Jadi ditahan dulu Bapak dan Ibu Dicatat saja Dulu Pertanyaan-pertanyaannya Nanti kita Buka sesi Jadi Ini para Narasumbernya Memang pinter-pinter Pinter mancing Ya Bapak Ibu Pinter mancing Untuk Kita Sebagai Audiense Pengen nanya nih Pengen diskusi nih Memang tujuan dari Adanya diskusi ini Seperti itu Bapak Ibu Jadi kita bisa Saling berbagi Saling Berdiskusi Untuk Salah satunya Tadi Yang saya Garis bawahi Pak Jaka Menyampaikan Tentang Problem Solver Jadi kita Masih jarang Masih sedikit Sekali yang Berpikir Menjadi seorang Problem Solver Kita pengennya Ngajuin problemnya Tanpa Kita memikirkan Solusinya Seperti apa Terima kasih Pak Kita Masih lanjut Bapak Ibu Semuanya Masih ditahan Dulu pertanyaan Pertanyaannya Dicatat saja Dulu Kita masih ada Beberapa Pertanyaan Yang ini saya Sampaikan Dari Dua narasumber Kita yang Sangat inspiratif Lanjut Ke Pak Sudano Lagi nih Masih Tadi Coba ingat Lagi Tentang Kolaborasi Tadi kan Sudah disampaikan Untuk Mencapai Ke arah sana Perlu Ada peran-peran Kolaborasi Nah Kira-kira Apa nih Pak Bentuk Kolaborasi Yang memang Dibutuhkan Untuk pendidikan Kita saat ini Gimana Cara-caranya Orang Mau kolaborasi Itu caranya Gimana nih Kalau misalkan Saya mau kolaborasi Sama Pak Jaka Itu Dengan cara Gimana nih Atau mungkin Pihak-pihak Yang lain Juga yang Memang Memikirkan Tentang dunia Pendidikan Caranya Gimana ya Kemudian Perlu Ada apa Dulu Atau Seperti apa Dari Pak Darno Kira-kira Seperti apa Tentang Bentuk-bentuk Kolaborasi Yang memang Dibutuhkan Menghadapi Tentangan Bapak Ibu Bapak Ibu Semua Bapak Ibu Untuk menciptakan Pendidikan Yang Berkualitas Bapak Ibu Itu kan Kita pasti Memerlukan Kerja keras Dan kolaborasi Bapak Ibu Jadi ibaratnya SDM Yang Kolaborasi Yang kompeten Yang kreatif Inovatif Ya Bapak Ibu Itu kan Pasti nanti Akan mendukung Suasana Belajar Yang baik Dan akan Mendorok siswanya Juga aktif Dan pastinya Juga Gak kalah Karakternya Bapak Ibu Profil Belajar Pancasilanya Nah Bapak Ibu Saat ini Di lapangan Dengan program Merdeka Belajar Itu sudah Nampak Bapak Ibu Kolaborasi Dari pimpinan pusat Kemudian BB PMP Kemudian BBGP Juga pimpinan daerah Para gubernur Wali kota Bupati Bapak Ibu Sampai ke tingkat-tingkat Daerah Itu kecamatan Itu juga sudah Dengan Kasih pendidikan Bapak Ibu Itu kalau di Bogor Bapak Ibu Sudah nyata Bapak Ibu Jadi pendidikan Itu bukan urusan pribadi Tapi urusan bersama Nah Bapak Ibu Mudah-mudahan Bisa dilanjutkan Kedepannya Jadi semuanya Berkolaborasi Guru Siswa Orang tua Bapak Ibu Sesuai dengan Perannya masing-masing Mudah-mudahan Se-Indonesia Bisa Mengadakan Mensukseskan Kolaborasi Ini Bapak Ibu Kalau ditanya Bentuk-bentuk Kolaborasi Mungkin Yang pertama Misalnya Kita harus Bersinergi Misalnya Bersinergi Itu kan Berkolaborasi Misalnya Dalam Satu kebijakan Dan satu Paradigma Berpikir Misalnya Satu kebijakan Dari pusat Sampai daerah Harus sama Kita kan Sama-sama Ingin mengujudkan Profil Pajar Pancasila Yang menjadi Tujuan akhir Adalah Setelah didik Dia akan mencapai Profil Pajar Pancasila Kalau sudah Satu hati Bapak Ibu Satu kebijakan Satu Visi Bapak Ibu Akan mudah Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu Baru mulai Bapak Ibu Nanti ke depan Mudah-mudahan Dengan pemerintah yang baru Akan bisa dilanjutkan Bapak Ibu Dengan program ini Kemudian yang penting Adalah implementasinya Jadi kalau kebijakan Undang-undangnya Misalnya sudah Disetujui Kemudian sudah dibaca Dipahami Yuk kita implementasikan Kebijakan itu Jadi harus Bareng-bareng lah Membangun SDM yang unggul Bisa juga Berbagi sumber daya Sumber dana Bapak Ibu Dukungan Dari APPN APPD Di daerah-daerah itu Semuanya untuk pendidikan Maksudnya Diberikan porsi Yang lebih lah Dari APPD Bisa juga Berbagi tenaga ahli Misalnya dengan komunitas belajar Dengan dunia industri Atau pelatihan kerja Kalau yang SMK itu kan Ada rekrutmen Harusnya rekrutmen Dari lulusannya Itu juga untuk kolaborasi Antara dunia industri Dengan sekolah Nah misalnya Kalau di tingkat sekolah Tingkat sekolah Memang ini harus wajib Memang harus Apa namanya Berkolaborasi Guru-guru lebih kreatif Inovatif Menciptakan pembelajaran Pembelajaran sosial Emosional Program coaching Diferensiasi Itu juga sudah Mulai nampak Dengan adanya atmosfer Guru penggerak itu Sudah menular Bapak Ibu Alhamdulillah Terus kemudian Biar sekolah Mungkin memenuhi Fasilitas belajar Peningkatan kompetensi guru Melalui pelatihan-pelatihan Di udara daerah Juga sudah Mulai BIMTEK-BIMTEK Bapak Ibu Peningkatan Partisipasi Warga sekolah Melalui komitenya Pemberdayaan Dan lain-lain Bapak Ibu ya Nah intinya Bapak Ibu Sekarang ini sudah Nampak sih sebenarnya Nah tinggal nanti Dilanjutkan saja Kolaborasi itu Kalau tantangannya Tadi Pak Anggi Memang Kedepan ini luar biasa Kita hidup di zaman Era milenial Bapak Ibu Nah memang Tidak sedikit juga kan Guru-guru kita yang Apa namanya Yang belum Melek teknologi Jadi harus Kita tingkapkan Fasilitas sekolah Juga harus kita akui Belum semuanya Memadai Bapak Ibu Itu nanti Kewajiban dari pusat Dan daerah Bisa bersinergi Mungkin yang akhir-akhir ini Ini ya Pak Apa namanya Ada Seperti fenomena Mungkin Karakter siswa Padahal dengan profil Pajar Pancasila Harusnya lebih baik Ya mungkin karena Dengan kemerdekaan Belajar itu Kadang-kadang dimaknai lain Bebas-bebas Belajar gitu Sehingga kan Karena kebebasan Mungkin kebablasan Gitu ya Tapi nanti ada Kami pengawas Dan kepala sekolah Kerjasama untuk itu Saya kira itu Pak Anggi Yang bisa Kita lakukan ke depan Yang penting konsistensinya Pak ya Bapak Ibu semua Mudah-mudian Bapak Ibu Pak Pala sekolah Bapak Ibu guru Dan kami Sebagai pendamping Nanti ujung tombak Di lapangan Yuk kita bersinergi Bapak Ibu Kita majukan pendidikan kita Itu Pak Anggi Makasih Ya sama-sama Pak Menarik sekali ya Tadi Pak Sedana sudah Memaparkan sedikit contoh Di Kabupaten Bobor Sudah ada contoh-contoh Kolaborasi Jadi tidak hanya Lembaga-lembaga Pemerintahan Yang berkolaborasi Juga Bisa Mengajak Beberapa komunitas Dan itu sudah Ditunjukkan Apakah nanti Kita bisa saling Sumbang Dana Atau Kerja bareng Sharing Resources Dan sebagainya Ibu Bapak semuanya Ini kita sudah 40 menit Memak Beberapa Paparan dari Narasumber kita Saya yakin Bapak dan Ibu Sudah Mulai greget Sudah pengen Diskusi Tahan-tahan dulu Ada beberapa Mungkin satu Dua pertanyaan Terakhirlah Lanjut nih Pak Jaka Saya pengen Lupas Dikit tadi Pak Bapak menyampaikan Bahwa Guru Itu sekarang Harus Bisa Berpihak Kepada Murid Harus Berpihak Kepada Murid Dengan Mindset Yang terus Belajar Berbagi Seperti itu Ini perlu Menciptakan Pembelajaran Yang Menyenangkan Betul Pak Tadi sedikit Disinggung tentang Itu Jadi skill-skill guru Yang harus Dikembangkan Itu salah satunya Guru itu Harus Secara kreatif Mampu Mengembangkan Pembelajaran Yang Jelas Berpihak Kepada Murid Sehingga Nantinya Bisa menjadi Problem Solver Nah Kira-kira Untuk Menciptakan Indonesia Mas Tentu Ini perlu Pembelajaran Yang kreatif Yang tidak Tidak Lagi Tadi Membebani Atau mungkin Membuat Anak-anak Tidak Senang Dengan Pembelajaran Yang dilakukan Di dalam Kelas Ataupun Di luar Kelas Menurut Bapak Ini Karena memang Itu sudah Harus Diterapkan Dari sekarang Bagaimana Pelaksanaan Dan Membuat Metode Praktik Baik Yang Terarah Outputnya Jadi Ini Kira-kira Gimana Ngesetnya Si guru Itu Bapak Sebagai Guru Berprestasi Dulu Tentu Baik Panggil Panggilnya Kemana Oke Kalau gitu Saya langsung Sanya Terima kasih Ya Panggil Semakin Kesini Semakin Seru Ya Diskusinya Baik Nah Tentu Guru Tadi Bagaimana Berpihak Kepada Murid Tentu Ada Perubahan Paradigma Paradigma Baru Tentang Proses Atau Konsep Pembelajarnya Pembelajaran Paradigma Baru Yang memang Harus Dirubah Paradigmanya Oleh Guru Itu Sendiri Nah Karena Tadi Sebagai Seorang Guru Dimana Yang Guru Yang menerapkan Kulitum Merdeka Tentu Kita Sepakat Bahwa Saya lanjut Pak Anggi Bahwa Tadi sempat Terlempar Sepertinya Tadi Terlempar Pak Terima kasih Pak Jadi Guru sekarang Sudah Diberi Kebebasan Program Ecoside Merdeka Belajar Dimana Kurikulum Merdeka Yang diterapkan Itu Kita Sepakati Dulu Bahwa Yang Dicapai Itu Apa Bukan Nilai Yang Menjadi Targetnya Tapi Anak Bisa Apa Siswa Kita Bisa Apa Itu Yang Jadi Berbasis Capaian Bukan Target Yang Dicapai Sejauh Mana Yang Dicapai Itu Yang Menjadi Sebuah Perubahan Tadi Nggak Bisa Apa Jadi Berbasis Keterampilan Proses Yang Diinginkan Karena Kemampuan Di abad 21 ini Dalam Menyongsong Inisional Mas Itu Kemampuan Program Solver Yang Diharapkan Kemudian Kreatif Berpikir Kritis Berpikir Kreatif Kemudian Anak Bisa Berkolaborasi Dan Berkomunikasi Itu Menjadi Skill Anak Yang Harus Dibangun Di Kelas Jangan Jangan Dulu Kita Sering Memenjara Siswa Dengan Apa Yang Ingin Kita Ajarkan Itu Harus Targetnya Harus Tercapai Tapi Sekarang Sudah Dibali Anak Startnya Dari Mana Itu Yang Harus Kita Jadikan Progres Anak Bisa Apa Keterampilan Apa Yang Bisa Kita Bangun Supaya Mereka Nanti Selesai Sekolah Menjadi Alumni Itu Mereka Bisa Apa Apakah Bisa Mengikuti Perkembangan Zaman Yang Terubah Bagaimana Dengan Pekerjaan Nantinya Yang Pekerjaan Itu Sangat Bergerak Sekali Sesuai Dengan Zaman Sekarang Tentu Yang Harus Kita Latifkan Sehingga Guru-guru Bagaimana Cara Membangun Tadi Membangun Pembelajaran Yang Kreatif Tentu Harus Didasari Dengan Mindset Gurunya Mau Berubah Enggak Cara Mengajarnya Dulu Harus Berubah Anak Setelah Belajar Dengan Guru Itu Bisa Apa Keterampilan Apa Yang Bisa Dibangun Dilakukan Itu Bagian Penting Itu Bagian Yang Harus Menjadi Motivasi Diri Dalam Diri Seorang Guru Dulu Bahwa Mindsetnya Harus Berubah Satu Yang Kedua Kreatifitas Itu Muncul Karena Biasanya Ada Masalah Tadi Guru Juga Harus Menjadi Program Server Misalnya Di Daerah Saya Akan Berjara Di Daerah Dengan Serana Yang Kurang Yang Tidak Memadai Sehingga Memaksa Guru Harus Kreatif Jadi Kadang-kadang Guru Kalau Mindsetnya Berubah Maka Dia Harus Bagaimana Menjadi Program Server Ketika Serana Dan Perasaran Di Daerah Atau Di Sekolah Masih Minim Tapi Dia Bisa Menghadirkan Dengan Kualitas Pembelajar Yang Sama Tersedia Bagi Sekolah Yang Memiliki Nah Itu Justru Menjadi Sebuah Inovasi 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 Lahirkan Dari Keterbatasan Ya Bapak Ibu Jadi Keterbatasan Kita Di Sekolah Itu Membuat Kita Menjadi Lebih Kreatif Bagaimana Menghadirkan Pembelajaran Yang Dengan Sarana Apa Adanya Tapi Bisa Capaian Yang Dapatkan Skill Yang Dilatihkan Kesiswa Itu Sama Nah Itu Yang Menjadi Tantangan Sebuah Guru Menjadi Program Software Jadi Bukan Mengeluh Dengan Keadaan Dia Ditempatkan Di Daerah Perbatasan Tidak Ada Sinyal Tapi Semua Itu Menjadi Harus Kreatif Menjadi Jalan Keluarnya Dengan Dengan Harapan Tadi Bahwa Kita Berfokus Pada Siswa Bisa Apa Ketika Belajar Itu Yang Yang Harus Digarisbawahi Menjadi Seorang Sebagai Pemimpin Pembelajaran Masih Tadi Nah Itu Menjadi Tuju Mungkin Kita Capai Apa Anak Bisa Belajar Tentunya Bukan Hanya Menghafal Sekarang Karena Sudah Berbasis Keterampilan Proses Bagaimana Proses Mendapatkan Pengetahuan Pengetahuan Itu Dan Itu Bisa Melatih Anak Bagaimana Belajar Bagaimana Cara Belajar Yang Sekali Ini Tentu Akan Digunakan Lagi Setelah Mereka Selesai Pendidikan Di Sekolah Formal Itu Yang Diharkan Jadi Memang Kungsinya Kolaborasi Tadi Bagaimana Guru Menerapkan Pembelajaran Menjadi Pemimpin Pembelajaran Bagaimana Kepala Sekolah Menjadi Pemimpin Satuan Pendidikan Dan Bagaimana Seorang Penawas Sekolah Mendampingi Guru Dan Kepala Sekolah Agar Tadi Sama Berkolaborasi Yang Dimana Perahu Yang Nama Pendidikan Indonesia Itu Akan Menuju Indonesia Mas Di 2045 Begitu Mantap Ini Benar Daging Dari Bapak Jakas Sebagai Kepala Sekolah Inspiratif Betul Saya Terinspirasi Pak Ini Beberapa Poin Saya Catat Disini Bahwa Memang Untuk Menghasilkan Pembelajaran Yang Kreatif Bagaimana Guru-guru Itu Bisa Kreatif Tentu Kita Harus Ajak Mereka Mengubah Mindset Harus Menjadi Seorang Problem Solver Sehingga Nanti Akan Dihasilkan Inovasi Dari Kekurangan Jangan Ngelu Tadi Tidak Boleh Ngelu Tidak Boleh Noyo Yang Penting Ketika Kita Kekurangan Tadi Inovasi Itu Selalu Tercipta Ketika Kondisi Kekurangan Kreatifitas Itu Selalu Dipaksa Awalnya Terima kasih Ini Satu lagi Nanti Pertanyaan Yang Benar-benar Bikin Gerget Saya Simpan Dulu Coba Tebak Nanti Kira-kira Pertanyaannya Apa Saya Coba Bergeser Pak Sudarno Ini Last Minute Untuk Diskusi Saya Pengen Satu Pertanyaan Sajalah Berkaitan Dengan Peran Pengawas Sebagai Pendanting Pendanting Satuan Pendidikan Nanti Yang Mendampingi Kepala Sekolah Mendampingi Bapak Ibu Guru Semuanya Nanti Itu Dalam Peran Pengawas Yang Sekarang Sudah Digulirkan Seperti Itu Kita Lihat Sebuah Isu Yang Bukan Sebuah Isu Kembali Ini Sebuah Permasalahan Yang Sekarang Menjadi Permasalahan Satuan Pendidikan Baik Itu Dijinjang SD Kemudian Dijinjang SMP Ataupun SMA Atau SMK Dan Mengenai Apa Namanya Perundungan Ini Kan Bullying Dan Sebagaini Selalu Jadi Permasalahan Perundungan Ini Juga Berkaitan Dengan Tata Kelola Ataupun Cara Sekolah Menghadapi Anak Anak Yang Dilidiknya Seperti Itu Pak Ini Juga Banyak Sekali Sehingga Yang Dari Perundungan Tersebut Bapak Ibu Guru Kemudian Sekolah Ini Menjadi Kontroversi Terhadap Penjelasan Hak Guru Dalam Memberikan Hukuman Banyak Sekali Contoh Contoh Enggak Usah Lagi Kita Sebutkan Satu-satu Bapak Ibu Semuanya Ini Apakah Memang Dari Regulasi Atau Apakah Laksananya Dan Yang Jelas Belum Ada Kejelasan Mengenai Aturan Yang Mengikat Dan Penjelasahannya Juga Masih Berujung Pada Mediasi Mediasi Sebetulnya Kebijakan Apa Yang Dibutuhkan Guru Agar Mertabat Guru Itu Tidak Hilang Karena Kalau Kita Lihat Banyak Kasus Menyebabkan Seperti Itulah Dari Perundungan Silahkan Pak Dari Pak Sudhano Baik Pak Pagi Dan Bapak Ibu Semua Bapak Ibu Sebenarnya Yang Kita Dengarkan Itu Kasuistis Bapak Ibu Kasuistis Di Beberapa Tempat Tidak Semua Karena Pendidikan Ini Memang Dunia Bersih Jadi Kalau Sedikit Ternoda Juga Akan Kelihatan Karena Itu Masalah Dunia Putih Kita Akan Menghantarkan Lahir Dan Batin Nah Bapak Ibu Sebenarnya Hal itu Tidak Terjadi Kalau Tak Bapak Ibu Memiliki Bapak Ibu Guru Memiliki Kompetensi Yang Minimal Yang Empat Itu Kompetensi Profesionalnya Kompetensi Pedagogik Sosial Dan Kepribadian Yang Baik Nah Di Pedagogi Kalau Bapak Ibu Melayani Proses Pembelajaran Dengan Alak Gurikulum Merdeka Sekarang Membelajarkan Berdiferensiasi Kemudian Meningkatkan Apa itu Projeknya Dengan P5 Pemuatan Profil Pajat Pancasila Dengan Projek Itu Kemudian Kita Kawal Dengan Baik Itu Semuanya Menuju Pada Karakter Kalau Itu Prosesnya Baik Di Kelas Kemudian Kerjasama Itu kan Dalam Pendampingan Para Pengawas Dan Pala Sekolah Dengan Komite Juga Kerjasama Artinya Kalau itu Berjalan Dengan Baik Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Beruntungan Guru Siswa Pada Guru Kemudian Apa Atau Sebaliknya Guru Memukul Itu Tidak Akan Terjadi Kekerasan Apapun Tidak Akan Terjadi Sebenarnya Kalau Itu Apa Namanya Benar-benar Berjalan Dengan Baik Termasuk Siswa Misalnya Memaki Guru Dan Sebagainya Bapak Ibu Mungkin Karena Memang Pendidikan Kita Sekolah-sekolah Beragam Karena Beragam Di Pelosok Tanah Air Ini Ada Sekolah Kecil Menengah Dan Besar Kota Desa Dan Sebagainya Karena Memang Sangat Luar Biasa Beragam Sekolah Kita Dari Kualitas 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 Sehingga Memang Ada Kasuistis Terkait Dengan Perundungan Terhadap Guru Tidak Boleh Terjadi Sebenarnya Regulasi Kita Sudah Mengatur Itu Pak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dosen Itu Kalau dibaca Di pasal 14 Itu Ayat 1 Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesional Guru Itu Berhak Yang Dibu Derece Memperoleh Perlindungan Melaksanakan Tugas Kemudian Yang Putir Berikutnya Memiliki Kebebasan Dalam Berikan Penilaian Kemudian Kelusan Dan Atau Sanksi Kepada Petah Didik Itu Sudah Diatur Semuanya Kemudian Yang Putir Berikutnya Memperoleh Rasa Aman Jaminan Keselamatan Tugas Sekarang Sekarang Itu Tinggal Mungkin Kebijakan Yang Diperlukan 2001 Tinggal Konsistensi Perlindungan Hukum Bagi guru Dari undang-undang Itu Kalau Saya yakin Tidak adalah Guru yang Berniat Menyakiti Hati Siswa Tidak ada Bapak Ibu Itu Bukan guru Itu Yang memberikan Pembelajaran Maksudnya Kan Kalau Seperti pendidikan Diabri Itu kan Kadang Juga Lebih Keras Bukan Hanya Push Apa Aja Kadang Melewati Rintangan Barrier Yang Terjal Juga Itu Tidak Jadi Masalah Dalam Membentuk Karakter Ketahan Malangan Biar Tidak Manja Dan Sebagainya Maksudnya Itu Tidak ada Sebenarnya Kalau Guru-guru Yang Berniat Menyakiti Kan Siswa Itu Bukan Musuh Bukan Musuh Siswa Itu adalah Anak-anak Kita Semua Yang Kita Sayangi Bapak Ibu Kami Selaku Pengawas Selalu Menyampaikan Itu Kepada Bapak Ibu Semua Satu Kelas Misalnya Itu Sudah Beragam Sekali 40 Siswa 36 Misalnya Itu Sudah Lahir Dari Anaknya Bapak Ibu Dengan Bervariasi Suku Agama Ragam Dan Sebagainya Bapak Ibu Untuk Bisa Dilayani Dengan Baik Dengan Pembelajaran Berdiferenasi Itu Bisa Sebenarnya Jadi Pak Anggi Hanya Kasuistis Aja Bapak Semua Orang Baik Sehingga Sedikit Pun Kena Nah Karena Gini Mungkin Permasalahannya Dengan Di rumah Dengan Kerjasama Dengan Orang Tua Nah Ini Nanti Yang Pendampingan Kita Akan Lebih Optimalkan Lagi Kami Pengawas Dan Kerjasama Dengan Para Kepala Sekolah Yuk Sama Sama Kita Dengan Komite Bapak Ibu Agar Kita Sama Sama Anak Kita Ini Kerjasama Bagaimana Mendisiplinkan Bapak Ibu Nanti Bisa Itu Bapak Ibu Jadi Tidak Jadi Masalah Sebenarnya Pak Anggi Ada pun Terjadi Hal Yang Tidak Mengenakan Itu Perundungan Itu Hanya Kasuistis Itu Pak Anggi Mudah-mudahan Kedepan Tidak Ada Terjadi Lagi Pendidikan Kita Kan Kita Tujuannya Semua Untuk Murid Semua Dari Pusat Sampai Ke Daerah Untuk Murid Semuanya Yang Kita Sayangi Kita Cintai Murid Kok Bisa Terjadi Perundungan Itu Luar Biasa Kebalik Itu Pak Anggi Siap Bapak Ibu Terima kasih Pak Sudarno Selas Tadi Sudah Disampaikan Bapak Ibu Coba Dibuka Lagi Tentang Undang Berudan Dosennya Sudah Ada Perlindungan Hukum Terhadap Apa-apa Yang Kita Lakukan Dalam Rangka Mendidik Siswa Jadi Kalau Solusinya Dari Pak Sudarno Bahwa Dia Ajak Komite Ajak Orang Puan Siswa Untuk Buk Bareng Untuk Melihat Menyepakati Apa-apa Yang Memang Akan Kita Lakukan Dalam Proses Mendidik Terima kasih Pak Atas Jawabannya Dan Mungkin Pertanyaan Terakhir Nanti Kita Bisa Minta Para Audios Disini Untuk Bisa Mengajukan Pertanyaan Satu Pertanyaan Terakhir Tadi Saya Simpan Untuk Pak Jaka Tadi Banyak sekali Inspirasi Inspirasi Pernyataan Pernyataan Dari Pak Jaka Satu Satu Ini Bisa Contoh Praktik Baik Yang Bapak Sudah Pernah Lakukan Selama Ini Yang Berkaitan Bisa Banyak Berkaitannya Yang Jelas Kita Banyak Sekali Masalah Pak Kira-kira Ambil Salah Satu Mungkin Permasalahan Kemudian Bapak Sudah Mencoba Praktik Baiknya Sehingga Tersapailah Solusi Untuk Pemasalahan Silahkan Mungkin Pak Baik Terima kasih Pak G Sedikit saja Saya akan Share screen Untuk Berkaitan Praktik Baik Selaku Kepala Sekolah Tadi Diterasformasi Satuan Pendikan Ada Lima Indikator Yang Dijelaskan Oleh Pak Lus Gocoh Di depan Tadi Ini Yang sudah Saya lakukan Juga Bagaimana Kita Membuat Di sekolah Kita Agar Terjadi Transformasi Disaduan Pendidikan Terkir Literasi Numerasi Kemudian Karakter Yang harus Kita Pupuk Dari awal Di Pemiasaan Budaya Positif Memang Ini Untuk Mempreventif Perundungan 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 Sebenarnya Perundungan Itu Dosa-besar Pendidikan Karena Adanya Kegiatan Kegiatan Sosial Bertemu Bertetap Muka Bersama Jadi Langkah Preventifnya Juga ada Yang terlakukan Bagaimana Kita membuat Suasana Belajar Kemudian Nyaman Dan aman Di kelas Di dalam Lingkungan Sekolah Nah itu Memang Harus kita Munculkan Harus kita Benar-benar Kontrol Kemudian Ada Mungkin Setelah Preventif Baru Bagaimana Kita Mitigasi Kalau Hal itu Terjadi Ini Terkait Dengan Lima Indikator Tadi Untuk Transponasi Pendidikan Oke Kita Lanjutkan Di sini Pembiasaan Refleksi Guru Kemudian Nah ini Berpihak Pada tumbuh Kembang Anak Bagaimana Bertransponasi Disatuan Pendidikan Kemudian Menciptakan Belajar Aman dan Menyaman dan Menyenangkan Memang Diperlukan Sekali Membangun Ekosistem Tadi Di dalam Satuan Pendidikan Agar Anak-anak Masa Aman dan Nyaman Sehingga Tadi Kita Mencegah Bullying Perundungan Yang ada Di sekolah Kemudian Menjalin Kemitraan Tadi Bersama Kelantuan Lain Sekolah Kita Selalu Dipantau Oleh Masyarakat Jadi Kerjasamanya Tadi Setelah Kolaborasi Semua Pihak Jadi Kalau Kita Di Masyarakat Didukung Oleh Masyarakat Bagaimana Program-program Kita Kemudian Ini yang kami Lakukan Di sekolah Dalam Bentuk Permainan Tradisional Kita Angkat Kembali Jadi Anak-anak Sekarang Mainnya Sudah Gadget Semua Berbahasa Digital Banyak Sekali Yang harus Dimainkan Kita Coba Di sekolah Menghadirkan Itu Kembali Jadi Senang Gurunya Senang Anaknya Senang Kemudian Semua Yang Apa namanya Kebijakan-kebijakan Yang Kearah Kemerdeka Belajar Kita Coba Aktualisasikan Di sekolah Di sekolah Terdorong Guru-guru Di program Guru Penggerak Jadi Bersama-sama Berkolaborasi Jadi Ini kami Daerah 3T Atau Di Daerah Khusus Yang ini Yang kami Lakukan Supaya Sekolah Kami Ini Sejajar Dengan Sekolah Lain Yang Yang Menjadi Bagi Keting Makanya Kami Berterformasi Bersama Dari Guru Kepala Sekolah Warga Sekolah Sehingga Ini ekosistem Dalam Satuan Pendidikan Benar-benar Menjadi Guru Mindset Mindset Yang bertubuh Nah Mungkin Ini saja Yang Lebih Baik Saya Jadi Ketika Guru Punya Ide Kepala Setelah Menimbul Itu Menjadi Bagian Yang Terasa Sangat Dibantu Kepala Setelah Ketika Ada Ide Dimuncul Dari Sana Untuk Tadi Adanya Ada Masalah Dan Kadang-kadang Perbun Softwarenya Guru Tidak Tidak Sekolah Ataupun Dari Kepala Sekolah Jadi Sama-sama Tadi Bergerak Serentak Kalau Sekarang Merdeka Belajar Kalian Sekarang Menciptakan Merdeka Belajar Di Satuan Pendidikan Sehingga Sehingga Tadi Kita Transformasi Pendidikan Untuk Menuju Indonesia Emas Kita Semakin Yakin Karena Di Satuan Pendidikan Di Pelosok-pelosok Di Daerah-daerah Serentak Di Suatu Kesejahteraan Kita Bahwa Harapan Kita Nanti Di Tahun 2014 Benar-benar Terjadi Bahwa Indonesia Emas Mungkin Begitu Pak Anggi Baik Terima kasih Pak Sebuah Praktik Baik Yang Sangat Menginpirasi Pak Kita Bisa Lihat Tadi Dari Paparan Dari Slide Yang Ditayangkan Oleh Pak Jakar Terima Kasih Pak Jakar Informasinya Sangat Menginpirasi Bapak Dan Ibu Semuanya Ini Sudah Pertanyaan Di Laci Saya Sudah Habis Semuanya Dan Ini Betul-betul Sangat Menugah Belajar Pintar Bersama Aku Pintar Download Sekarang